selamat menikmati 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 ini sistemnya di jualan jualan ini mas? layarnya ditempelkan di kaos mungkin mas? oh gak tau ditempelkan di jualan itu mas ingin ditempelkan terus ini kalau aku ngomong jualan ini pas saya ingin masukkan keturunan londok ini jadi gini mas kita nanti bikin kaosnya cetak DTF kita dicetak di film dulu setelah itu proses pengeliman selanjutnya kita ke mesin press salah satu contohnya pas cetak DTF ini ini lagi proses ya kemudian hasilnya ini nah disepil sedikit itu untuk bakal calon kondang kaosnya egal fotografi yang nanti bakal sudah di dvw kan buat kalian ini ada warna hitam teman-teman tulisannya pantauan nih ini jadi untuk sistem yang apa tadi namanya mas? DTF DTF ya? DTF ini selain DTF itu ready yang apa ini mas? kalau untuk sablon biasa kita ada sablon manual, plastisol, rubber, dan lain-lain saya kira kalau di daerah kendal sini untuk sablon semuanya kayaknya udah banyak tapi yang lagi booming yang lagi trend sekarang DTF kenapa DTF? DTF itu karena status lebih simple lebih apa menyingkat waktu bahkan saya sendiri berani bikin kaos bijian satu kaos satu hari jadi itu sistem DTF nah ini buat teman-teman para subscriber Mas Igal jangan lupa apa sering-sering nge-share videonya Mas Igal biar nanti dapat giveaway kaos bangju ngalor tempatnya depan balik desa penanggulan rumah nomor 1A benderanya disebutnya orang mas? disebutnya oh disebutnya boleh benderanya DNS di nubsa digital printing disini melayani cetak stiker cetak undangan cetak MMT cetak DTF bikin kaos kartu nama dan lain-lain Insya Allah kita bisa membantu untuk menu suite printingnya online via WA 1x24 tahun siap online dengan nomor 089 6666 16966 juga melalui email di nubsa digital at gmail.com dan disini boleh untuk tanya-tanya apa saja yang bisa dikerjakan disini juga bisa misalnya untuk masalah harga juga sudah ada yang tercantum tercantum nah ini mas untuk yang tidak kalah pentingnya ini mas ini bukanya kapan mas? apakah hanya di hari-hari tertentu mas? kalau buka sebenarnya untuk awal buka dari tahun gajah ya mas udah jaman dahulu ya terus terang ini jangan diambil serius ya untuk bukanya sendiri dulu dari tahun gajah cuma kalau buka harian karena kita bukan PNS buka mulai hari Senin sampai hari Sabtu oke kalau jamnya tergantung sama Jabri sama operatornya misal mau lebih intim lagi apa janjian sama operator bisa 24 jam oke jadi buat kalian ini yang rencana bakal melakukan percetakan caos sablon ini kalian saya rekomendasikan untuk di tempat ini teman-teman ini namanya ada tadi apa mas? DNS ya mas? DNS DNS itu kepanjangan dari apa itu mas? dinasti ya? Dinovsa oh Dinovsa ternyata bukan dinasti Dinovsa itu juga singkatan mas artinya? Dian Novitasari oh Dian Novitasari itu sebagai? sebagai owner mas mantap sekali teman-teman ini jadi informasi yang sedikit kompleks tapi tidak begitu kompleks teman-teman kita santai aja mas kita santai aja tapi ini informasi yang sangat berguna bagi kalian semua ya rencana bakal membuat sablon kaos tapi ini masih bingung untuk tempatnya dimana lah ini ini tempatnya tuh disini tempatnya disini ini langsung ini teman-teman ini jadi tidak perlu menunggu lama ini langsung kita bisa menyaksikan sendiri untuk cetaknya teman-teman langsung di hadapan kita jadi ini tidak menunggu berhari-hari ya mas? tidak perlu menunggu berhari-hari mas cukup kita aja yang menunggu dia yang tak pernah datang misalnya ini misalnya kok misalnya desain ini belum ada ini gimana mas? untuk desain khusus DTF desain free untuk cetak DTF desain free misal mas Igal kesini mas aku belum punya desain gini-gini aku pengen buat buat desain kayak gini untuk khusus DTF desain free mas Igal nanti apa untuk ceweknya juga dibuat DTF kan? hahaha belum ada ini waduh besok tak tumbasnya mas? dua ya? dua boleh boleh dua gimana lanjutnya mas Igal oke jadi buat kalian ini yang ternyata itu desainnya belum dibuat lah ini di tempat TDS itu ternyata juga bisa melayani untuk pembuatan desainnya teman-teman jadi kalian gak usah khawatir untuk yang belum punya desain karena ini mas adminnya itu sangat jago sekali untuk desainnya dari ini kebetulan desainnya ojongono sangat bagus-bagus sekali tadi saya sudah diberikan beberapa contoh ternyata memang sangat bagus teman-teman iya jadi untuk khusus spesial body bapak di DTF emang kita promosinya kau satu hari jadi bijian kan juga free design desain desain suka-suka boleh gambar apapun full color apapun gambarnya bisa ukurannya mas ukurannya kalau ukurannya kita 1 meter x 1 meter bisa gak itu? kalau ukuran ini yang saya pakai mesin yang saya pakai ini yang ada disini unitnya emang ukuran A3 ada kalau untuk ukuran area 58 juga ada kita juga melayani kata-kata hari ini mas ya kata-kata hari ini jangan lupa ikut giveaway ya yang pasti itu jangan lupa ikut giveaway mas Igal fotografi biar yang bersiapa yang beruntung bisa mendapatkan hadiah kaos dan berupa apa mas Igal? topi untuk desainnya sudah berhasil dicetak dengan selamat teman-teman seperti apa mas saya? taro! langsung ini proses kurang dari 10 menit sudah jadi teman-teman mantap gak? mantap proses selanjutnya jadi gini mas kalau menjenengan masak ini paling tidak harus ada bumbu bener kan? bener nah ini setelah dimasak harus dikasih bumbu di sini ada bumbunya bawang merah cabai gula merah dan ada bumbu yang tidak harus saya sebut itu rahasia perusahaan oke rahasia perusahaan boleh ditayangkan gak mas? gak boleh oh gak boleh ini adalah rahasia perusahaan teman-teman oke tapi saya melihatnya tapi kamera gak bisa melihat ini pokoknya ini gaib ada asapnya 150 derajat ini misalnya mas Igal mau masukin apa sosis atau ikan bisa kasih lem aja terus kasihkan mas wiki jadi sablonan langsung itu ya? langsung nanti di press di kaos setelah masuk kita langsung tekan tombolnya untuk apa timer untuk proses pengepresan paling bukan maaf bukan pengepresan untuk proses open paling sekitar 2 menit ini untuk rencana jangka panjangnya ini untuk tempat ini mau apa ini mas? mas apakah membuka cabang apakah saya direkrut menjadi karyawan? oh saya kira tidak tetap untuk jangka panjang ke depannya yang paling utama saya harus menikah ternyata untuk masih masih single teman-teman malah promos ya disini sebenarnya gini ini masih gal ya disini itu selain percetakan kita kan dibawa naungan CV serok 9 saudara sebenarnya CV serok 9 saudara itu bukan bergerak di percetakan tapi bergerak di penjualan alat cetak contohnya ini mas jadi disini buat teman-teman yang pengen buka usaha atau apa disini ada unit serok untuk cetak A3 mesin fotokopi dan lain-lainnya insya Allah kita semua disini ready tergantung permintaan mau seri yang berapa oke teman-teman ini sepertinya untuk proses tadi pengapa itu pengopenan mas pengopenannya sudah selesai jalan 2 menit kita tukar kita akan menyaksikan detik-detik untuk keluarnya apa itu tadi namanya film DTF iya iya plastik panggang nah kira-kira seperti ini teman-teman nah langsung muncul tulisannya sangat bagus sekali pantauan nanti langsung ditempel di press tapi di pressnya langsung disini bisa blonyot nah selanjutnya buat mas Ikel tak kasih contoh tapi disini untuk contohnya tidak pakai alat press tapi dengan menggunakan alat yang sederhana yaitu Iron Iron ini goso gosoan alias setrika setrika ternyata setelah pembicaraannya sangat berbelit-belit ternyata intinya adalah setrika teman-teman hehehe terima kasih 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 T的話 ini mas setrika paling panas maksimal jadi setelah kita setrika kira-kira hasilnya seperti ini jangan langsung dilupas untuk pengelupasannya kita tunggu sampai kering ini kan kebetulan depan belakang setelah kita dipres yang depan kita lanjut ke yang belakang jadi buat para teman-teman yang bingung itu presnya harus pakai mesin pres atau apa tidak usah pakai mesin pres bisa gunakan alat yang ada di rumah setrika di setrika saja bisa tapi untuk rekomendasi saya sih memang harus pakai alat pres biar hasilnya maksimal oke teman-teman ini sedang proses dilakukan proses penyetrikaan ini atau ngepres secara manual menggunakan alat yang cukup sederhana dan biasa kita temui ini semoga saja untuk kedepannya ini di tempatnya DNS bisa mempunyai salah satu unit dari mesin pres yang canggih teman-teman kita doakan saja semoga menjadi nyata oke sebenarnya gini mas kemarin itu saya mau beli mesin pres cuma yang mahal gak ada mas oh ternyata ini untuk kualitasnya itu untuk mas DNS itu tidak sembarangan teman-teman ini jadi yang murah itu enggak wah enggak ya yang mahal gak ada mas jadi kalau saya beli yang murah itu saya gak suka nah itu malah nanti penonton kecewa itu penonton kecewa pelanggan kecewa ini perlu di disclaimer ya sebenarnya orangnya gak sobong saya ini ya kawan-kawan ini hanya untuk kebutuhan video sebenarnya sih emang saya gak punya jadi ini semoga saja untuk kedepannya masih bisa mempunyai salah satu unit dari mesin pres yang namanya barangkali buat para viewer disana yang mau bantu ada nomor rekening nanti di bawah sini ya kita kasih dipasangin dulu agar seperti ini blowernya kipas angin ya kebetulan blower sudah dibayar cuma belum dikirim ke sini lah itu turunnya kurang ajar padahal udah dibayar tapi belum dikirim ke sini seperti itu cara pengerjaannya teman-teman jadi untuk tadi itu plastik panggangnya itu di setrika sudah dipanggang di setrika jadi itu panas teman-teman buat kalian yang belum terbiasa itu harus ditemani yang profesional karena itu panas teman-teman tapi panasin dulu amung sepiro isih panas gini nerokan maksud sekarang setelah proses dikipasi sudah selesai intinya ini sudah dingin lalu kita doakan terus nah bagi para teman-teman saya kasih tips untuk proses penyetrikaan itu untuk pelupasan apa film diusahakan ditunggu sampai sudah apa dingin kalau masih panas kalau masih panas untuk pelupasan film biasanya untuk tinta tidak mau apa melupas jadi ini sudah dingin langsung kita coba lupas nah kira-kira seperti ini jadi kesabaran itu perlu teman-teman karena ini kalau tidak sabar itu malah kita tombo karena kita harus membuatnya dari awal lagi teman-teman jangan sampai kita tombo biar saja panit ya yang tombo kira-kira kalau sudah seperti ini turunkan untuk panasnya setrika untuk nanti kita pres pulang agar lebih merekat soro jowolnya yorokan untuk lengket oke mas untuk kaos yang model sistem sablon DTF ini apakah bisa disetrika sih mas untuk sebenarnya kalau kaos apapun entah DTF entah apa itu sebenarnya tergantung perawatan sih kalau misal kita pemakaian anak kok mbah ringgu kumbah garing tinggu itu ya tak pikir kurang awet kalau disetrika bisa asalkan tidak intinya tidak fokus pada titik itu jadi apapun bisa disetrika tergantung kita harus hati-hati gitu ini untuk medianya sendiri apakah harus kaos temen mas harus kaos media bebas bisa di kain kalau asalkan media itu tidak mudah terbakar ya mas ya tidak mudah apa ya leneng bahasa indonesia jaket parasit tidak bisa kalau parasit bisa cuman cuman kan gini permasalahnya masih kalau DTF itu kan pengepresannya paling tidak ada 13 menit tergantung parasitnya itu ketika dipres 13 menit dengan suhu sekian dia kuat apa tidak kalau pengalaman saya bisa saya sudah pernah ngepres pakai itu jaket dari bahan parasit nah ini teman-teman karena ini masih sedikit hangat jadi untuk pelepasan filmnya agak susah jadi kita tunggu sampai benar-benar dingin ini masih hangat sebabnya tadi kan masih kemebul keluar dari oven ini berarti untuk kemeja hem-hem itu bisa ya mas bisa sangat bisa sekali oke teman-teman ini untuk satu unit kaos ini sablonanya mas dns ini sudah jadi ini nampak depan teman-teman oh ini nampak belakang teman-teman dan ini untuk nampak depannya seperti apa mas nah seperti itu teman-teman untuk nampak depannya ini untuk satu warna teman-teman ini warna putih seperti ini detail-detailnya nah itu teman-teman jadi ini untuk detail huruf-hurufnya itu sangat bagus jadi untuk dtf itu untuk warnanya itu bebas teman-teman bisa menggunakan warna apa saja karena ini sistemnya sistem printing ini berarti sudah langsung bisa dipakai ya mas oke teman-teman kita ulangi biar lebih kuat daya rekatnya langsung kita lipat kembali kemudian kita lipat lagi oke teman-teman ini untuk proses tadi pembuatannya dari awal cetak sampai dengan penempelan di media kaos ini sudah selesai teman-teman jadi buat kalian ini yang rencana bakal nyetak untuk sablon ini kalian bisa datang ke tempatnya dns yang nanti untuk alamatnya saya tampilkan di awal dan akhir video teman-teman selamat menikmati